X Ajudan mengaku mulutnya pernah disumpal batu oleh Panji Gumilan Saya langsung dilantik sebagai pengawal disana Sebagai tip marah, jadi dibentuklah tip marah Jadi pengawal Panji Gumilan itu ada 3 sip Jadi 36 kami bergu Saya mengawal beliau, jadi saya belum makan pagi-pagi Jadi jam 2 saya minta makan ke dapur Saya diberi makan oleh petugas dapur Tapi saya dilaporkan oleh kepala dapur Dilaporkan kepada Panji Gumilan Akhirnya saya dibawa ke mahkamah, saya dihukum disana Petuduhannya saya bertugas dalam kondisi bertugas Saya tidak disiplin Lalu saya dibawa ke mahkamah besok paginya Dibawa ke mahkamah, disidang Jadi waktu itu saya berdiri, saya disuruh mangap, saya disumpalin Disitu ada batu, batu perhiasan itu saya disumpalin Setelah itu saya dicatuhi hukuman, saya disuruh membersihkan teletong selama 6 bulan disana Disana ada peternakan, disana ada peternakan sapi disana itu Aman sari itu menjadi penting Tetapi aman sari saja belum cukup Karena itu harus mengikuti ketentuan regulasi Yang dalam hal ini adalah harus mengikuti apa yang telah menjadi standar Yang ditetapkan oleh Basnas Dan yang ketiga tidak kalah pentingnya zakat ini Jangan sampai juga difungsikan untuk mengancam keberadaan NKRI Maksudnya adalah untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang justru tidak produktif Yang bertentangan di nilai sari tadi Yaitu untuk berhadapan sama negara Semua aparatnya atau petugasnya itu adalah NII semua Sudah, Anda bisa memastikan hal itu Pak Malik? Bisa memastikan saya Mulai dari pekerja yang dibawa sampai administraturnya Ini kan presiden-presiden yang sangat sering terjadi di penegakan hukum di negara kita Ketika ada seseorang figur dengan jumlah massa yang mengurumuninya semakin banyak Polisi kadang-kadang juga sedikit berhitung tentang implikasi-implikasi sosialnya Implikasi-implikasi horizontalnya Karena akan semakin menciptakan citizen resistance gitu ya Sama seperti ketika penangkapan Habib Rizik misalnya Dengan berbagai kelompok-kelompok yang semakin menggulirkan pro kontra di tengah masyarakat Nah, ketegasan polisi untuk secepatnya menuntaskan status Panji Gumilang ini memang menjadi penting Saat ini kan Panji Gumilang merasa nyaman karena dia merasa semakin banyak orang yang berada di pihak dia Dan ini tidak bagus untuk penegakan hukum 3 bulan lalu itu baru melakukan bunuh diri padahal punya anak dan punya istri yang ditinggalkan Ini juga bahkan ada kawan-kawan yang sampai rata-rata itu keluar dari jaringan itu ada yang serai dengan istrinya Jadi banyak laporan-laporan yang masuk ke kita dan kita akomodir, kita silaturomi dengan teman-teman Dan walaupun dari latar berkanggung yang berbeda kan kasusnya ternyata unik macam-macam gitu mas Disinilah yang saya kira Masjidli Sulama Indonesia memiliki peran penting dalam apa? Mengedukasi masyarakat Bahwa zakat ini adalah merupakan kewajiban Dan disana ada 8 kelompok yang mustahak yang berat menerima Maka jangan sampai orang melanggar ketentuan hak mereka kemudian diselewengkan Inilah yang sebagian dalam konteks untuk memberikan khimayatul ummah Jadi fungsi Masjidli Sulama sebagai khadimul ummah, khimayatul ummah itu melindungi umat ini Melindungi masyarakat jangan sampai terpapar pemahaman yang menyimpang Akhidah yang menyimpang, praktek keagaman yang menyimpang Karena itu kemudian diluruskan termasuk dalam hal ini adalah aspek tentang pengelolaan zakat dan pendistribusinya tadi Mantan Najib dan pemimpin Ponpes Al-Zaitun, Panji Kumilang, Maulana Malik Ibrahim mengungkapkan Bahwa Panji dikenal sebagai orang yang otoriter Maulana mengatakan bahwa Panji Kumilang kejam dan sadis dalam menerapkan peraturan Saya menilai Panji Kumilang adalah orang yang otoriter Jelas Maulana di Prime Time News Metro TV Kamis 20 Juli 2023 Maulana mengaku pernah dipaksa memakan batu perhiasan dengan cara mulutnya disumpal ketika meninggalkan tugas karena lapar Selain itu Maulana mendapatkan hukuman membersihkan kotoran ternak selama 6 bulan Saya izin karena perut saya sakit jadi saya minta makan ke dapur umum Lalu saya dibawa ke mahkamah sidang Saya berdiri disuruh mangap Saya disumpalin batu perhiasan Setelah itu saya diberi hukuman membersihkan kotoran sapi selama 6 bulan Lanjut ajudan Panji Kumilang yang sudah mengabdi selama 9 tahun Nama Panji Kumilang pimpinan pondok pesantren Al Zaitun juga pimpinan negara Islam Indonesia Hingga kini masih kerap disebut-sebut oleh publik Satu persatu orang mantan orang dalam pondpes Al Zaitun Terima kasih telah menonton!